Setelah sebelumnya sempat vakum selama beberapa waktu, kali ini Dharma Wanita Persatuan SKPD sekabupaten Tapin kembali melaksanakan pertemuan rutin dua bulanan yang berlangsung di Aula BKAD Kabupaten Tapin. Selain dihadiri Ketua DWP bersama pengurus dan anggota, dalam kesempatan tersebut juga turut berhadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Hajah Ratna Eliani Arifin Arpan. Selain bertujuan sharing dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan program kerja, pertemuan tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan jalinan silaturahmi dan kebersamaan sesama anggota DWP sekabupaten Tapin. Pertama, kami akan melakukan satu bulan di atas ini. Saya akan menarikkan acara, kita akan menemukan pertanyaan, untuk bertanya setelah beberapa tahun, kita akan berhubung. Jadi, alhamdulillah hari ini, saya akan memaksanakan kembali. Kemudian, kemudian ke depan kita, bisa terus naikkan kejadian ini, Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Tapin, H. Ratna Eliani Arifin Arpan menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada jajaran DWP Tapin yang telah kembali mengadakan pertemuan rutin dua bulanan kali ini. Di mana menurutnya organisasi DWP ini selain memiliki tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri pejabat Pemkap Tapin, mereka juga memiliki peranan penting dalam hal mendukung program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pertemuan rutin yang diawali pada hari ini selain ini dan itu sangat mengapresiasi anggota-anggota darah mawarita persatu dalam rutin. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan seterusnya dan tidak berhenti dalam jalan-jalan. Karena darah mawarita persatuan adalah organisasi di samping istri pegawai ini. Jadi mereka ikut membantu dalam program pembangunan pemerintah. Di samping itu, Haji Harisna Afriyanti Edi Hairani selaku Ketua DWP Kantor Kemenang Tapin menyampaikan, untuk pertemuan selanjutnya DWP Kemenang Tapin bersama dengan Dinas Pendidikan dan Bapelit Bang Tapin akan menjadi panitia pelaksana pertemuan. Sehingga dirinya berharap kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan sukses dan lancar sesuai yang diharapkan semua pihak. Kemenang Tapin yang dilaksanakan nantinya berjalan lancar dan apa yang kita laksanakan dapat membawa berkah bagi kita semua. Sukses itu rata-rata ada bibir yang hebat. Bila ada mamaknya yang hebat, pasti bini, bini-nya. Saya kaya Rasulullah tadi Seri Dhafadijah, kaya Imam Syafi'i, belum lagi 10 tahun, Bukisaran dalam riwayat umur 7 tahun sudah menghapalkan Al-Quran, berekat didikan mamaknya. Siapa lagi ada rohbi atau rohih yang renyau nama, itu hebat karena didikan mamaknya. Jadi orang-orang hebat itu kita lihat ya, kaya Bukpati kita, sini berapa kali menyebat? Dua lah. Nah, berekat ada Ibu, Haji Ratna, diinjakan yang lain, bisa lain segini. Bukannya? Hanya itulah kehebatan didinian-didinian itu lah. Karena berekat dukungan didinian, berekat kesabarannya, berekat kehebatan didinian, maka menjadikan lelaki tadi sukses. Tim Liputan, TAPIN TV